Halo selamat pagi teman-teman semuanya berjumpa kembali dengan saya disini ya hari ini saya mau coba ngajak teman-temannya keliling Jakarta sekaligus ngetes 2 HT yang ada di depan saya ini ikuti terus ya Oke teman-teman jadi untuk simulasi hari ini kita pakai mini rig sama antena flowerpot yang ketinggiannya 4 meter untuk frekuensi yang digunakan frekuensinya ini ya frekuensi 1.40.5.60 tes modulasi dari channel D-Fry untuk simulasinya ini kita nanti akan menggunakan 2 buah HT dan nanti 1 base station yang akan di handle oleh Diva dan kita akan hitung jaraknya berapa kilometer kalau ditarik secara garis lurus ini saya lagi siap-siap dulu ya untuk persiapan testing untuk direct rute awal kita akan coba di sekitar Cibugul ya jaraknya pergiraan sekitar 1 kilometer di sekitar Cibugul di lapangan tembak gimana diterimanya diterima dengan D-Fry air suaranya bagus airnya 0% suaranya 100% ganti roger-roger posisi ada di Cibugul D-Fry ini menggunakan Icom gimana diterimanya diterima dengan D-Fry suaranya jelas airnya 0% suaranya 100% ganti oke terima kasih lanjut lagi ke daerah yang lebih jauh lagi pancaran ya tadi udah kita coba ya untuk di sekitar Cibugul pancaran masih cukup bagus oke perjalanan kita lanjutkan menuju ke daerah kerangan Bekasi ya disana kontur tanahnya memang tidak sedatar di sekitar Cibugul jadi ada yang naik ada yang turun ikuti terus ya di daerah Cibugul ini udah banyak gedung-gedung tinggi ya jadi kemungkinan pancaran bisa saja tidak sebagus yang diperkirakan apalagi kontur tanahnya yang naik turun ini saya berada di sekitar jalan Cibugul menuju kerangan suaranya berapa persen ini sekarang suaranya 100% anginnya 0% anginnya 0% ya iya oke oke lanjut oke oke tadi kita sudah coba di sekitar Cibugul juga ya jarak perkiran sih sekitar 2 kilo dan masih cukup bagus saat ini saya berada di sekitar kerangan dan posisinya ini kontur tanahnya ada di bawah ini tadi saya sudah coba untuk transmit maupun receive ternyata tidak bisa karena kontur tanahnya yang memang ada di bawah dan sangat berpengaruh terhadap penerimaan frekuensi kita kembali lagi ke sekitar Cibugul menuju Cimanggis mungkin disana lebih bagus pancarannya Diva kontek Diva kontek kontek ya ini posisi ada di teranggan ada di teranggan gimana Diva suaranya gimana Diva suaranya suaranya oke pindah posisi pindah posisi kontek kontek di fry monitor kontek kontek gimana kedengaran gak nih modulasinya kedengaran tapi suaranya kurang clear suaranya sama angin berapa persen anginnya 30 persen suaranya 70 persen oke makasih ganti-ganti dari hasil 2 kali tes di sekitar Cibugul hasilnya cukup bagus ya kecuali di daerah keranggan yang memang area nya itu di bawah itu disitu ada komplek polisi kalau tidak salah memang jalannya turun terus ya nah ini saya sedang menuju ke wilayah Cimanggis yang mungkin lebih datar memang sangat berpengaruh sekali ya rekan-rekan untuk antena bawaan dan kebetulan saya menggunakan NH31 yang mungkin agak panjang antenanya akan tetapi memang akan sangat berpengaruh ya antena ini karena lokasi base station juga tidak terlalu tinggi yaitu sekitar 4 meter menggunakan flowerpot ikutin terus ya teman-teman ht-icom bersih ini bersih ya kalau saya terima saya di mobil oh di arah mana pade depoknya saya arah margonda ganti oh margonda ya berarti jaraknya lumayan jauh pade gitu saya posisi di sekitar Cimanggis Sukatani jauh 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 saya salah di mobil ganti oke makasih pade reportnya dengan saya dipray gitu pade ya saya lupin gitu bagus ini kalau itu sih udah bagus saya terima aja nempul kurang dikit ya ya pade makasih artis kedengeran gak di pahaduh tadi om udin om udin itu kedengeran jelas sama yang ini kedengeran gak nih yang di Cimanggis sama om udin bagusan mana sama aja suaranya dua-duanya sama ya suaranya ya ya sama bagus coba nih agak menjauh lagi ya om udin makasih saya agak menjauh lagi om udin ya ya silahkan silahkan jadi hasilnya ini memang sangat bervariasi ya tergantung dari kondisi di lapangan dengan dengan tadi ya yang sudah dijelaskan antena flow potnya juga tidak terlalu tinggi sekitar 4 meter jadi untuk jangkauan sampai 5 kilo secara direct sudah sangat bagus terima kasih terima kasih ya teman-teman sudah menonton video ini tadi barusan kita sudah coba ya menggunakan ht dan ini kita menggunakan ht direct ke base station ya yang dimana base station menggunakan antena flow pot yang ketinggiannya tadi hanya sekitar 4 sampai 5 meter memang tidak terlalu tinggi dan ini juga jangkauannya tadi kita sudah ukur itu maksimal pancaran bagus di 5 kilometer 5 kilometer masih bisa kita receive ya tetapi untuk transmitnya mungkin ht nya tidak kuat dan untuk ht yang kita pergunakan ini adalah ht bofeng sejenis bofeng dan ini satu lagi ikom dan kedua-duanya memang cukup baik untuk ht ikom ini cukup bagus juga ya untuk receive nya walaupun menggunakan antena yang pendek sedangkan yang ht sejenis bofeng ini menggunakan antena NH31 yang memang dipanjangkan bisa dipanjangkan antenanya jadi tidak semua wilayah itu bagus pancarannya dan ini tergantung dari kontur ya tinggi atau rendahnya karena memang ini sangat berpengaruh sekali untuk kuatnya tetap menggunakan 5 watt sedangkan antenanya juga antena yang sama jadi untuk pengetesan kali ini lebih ke arah wilayah atau lokasi mungkin kalau teman-teman lain yang ingin mencoba atau hasilnya berbeda mungkin bisa komen di bawah ya kita sama-sama untuk saling sharing dan tidak lupa untuk subscribe terima kasih sudah menonton video ini mudah-mudahan berguna Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati